Intro Usaha kreatif yang ingin Anda geluti bisa ditentukan pula dari siapa yang menjadi target pasar Anda. Apakah Anda mengkhususkan diri pada pasar lokal atau justru membangun produk untuk pasar internasional? Atau justru membangun produk untuk pasar internasional? Sebab, selera antara masyarakat Indonesia pun berbeda dengan masyarakat dunia internasional. Namun tidak perlu bingung dalam menentukan usaha apa yang ingin Anda bangun. Berikut ini beberapa contoh ide usaha kreatif yang bisa Anda jalankan. Bisnis Gambar Graffiti Seniman dinding bisa menjadi profesi yang unik. Anda bisa memulai bisnis graffiti pada dinding bangunan interior maupun eksterior. Dalam bisnis ini, Anda bisa menempatkan target konsumen pada usaha-usaha kafe atau restoran yang biasanya membutuhkan seniman penghias dinding interior. Menariknya lagi, bisnis ini bahkan bisa dilakukan oleh pelajar sekolah kejuruan yang memiliki bakat dalam graffiti. Asisten Belanja Pribadi Bisnis kreatif berikutnya bisa dilakukan dengan menjadi asisten belanja pribadi atau penyedia jasa untuk para konsumen yang sibuk. Mereka tidak sempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dan mereka yang memang ingin mendapatkan apa yang dibutuhkan secara instan, baik kebutuhan pokok di pasar, supermarket, hingga kebutuhan lain seperti elektronik dan vision tergantung kebutuhan. Penyedia Alat Fitness Untuk Anak-Anak Bisnis anti-mainstream berikutnya adalah penyedia alat fitness khusus anak-anak. Anda bisa membuka tempat fitness yang diperuntukkan untuk anak di bawah 14 tahun. Tempat ini akan menjadi favorit mereka yang menyukai olahraga. Tempat ini juga bisa mengajarkan anak-anak untuk mengerti pentingnya olahraga untuk kebugaran jasmani. Jasa Pemeliharaan Ternak Bisnis ini tepat dijalankan di penesaan. Mungkin agak terdengar aneh, tetapi memiliki hewan ternak tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilakukan. Penyediaan makanan, pembersihan kandang, hingga menjaga kesehatan ternak. Sebagai contoh, dalam memberikan makanan ternak untuk jenis ternak sapi, kambing dan kerbau, seseorang harus mencari rumput segar. Tentu tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu, Anda bisa membuka jasa pemeliharaan ternak yang akan sangat menguntungkan. Bisa dimulai dari diri sendiri hingga perekrutan pegawai jika memelihara banyak ternak. Penyedia Software Internet Marketing Hampir semua blogger, pemilik website, dan toko online sangat membutuhkan penyedia software internet marketing. Software ini berfungsi untuk menarik visitor dengan target kata kunci tertentu. Jika Anda mampu memberikan visitor yang banyak, penghasilannya pun juga semakin banyak. Konsultan Jasa Pencari Kerja Angka pengangguran dan pencari kerja di Indonesia yang banyak bisa membuka peluang untuk menjadi konsultan pencari kerja. Mulai dari konsultan penyusunan CV, hingga analisa lingkup kerja yang sesuai keterampilan dan ijasa. Selain beberapa ide usaha kreatif tadi, Anda juga bisa memulai bisnis dengan menjadi distributor maupun grosiran. Saat ini, banyak sekali produk-produk yang dijual dengan harga murah dan bisa kita jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya, buka grosir baju anak. Jika produk yang dijual itu benar-benar bagus, maka calon pembeli akan berebut membelinya dari Anda. Bahkan, Anda bisa juga merekrut reseller untuk membantu Anda menjual produk. Terima kasih telah menonton!